Ada laporan atau pengaduan masyarakat di BUMAS pada sekundi Polri yang menyatakan bahwa saya diadukan melakukan pelecehan seksual verbal. Ingat ya, seksual verbal. Dan inilah yang terus-menerus di framing sedemikian rupa, padahal itu baru BUMAS, pengaduan masyarakat, maka kan diklarifikasi dan sebagainya. Sekali lagi, itu adalah pengaduan saya dikatakan sebagai pelecehan seksual verbal. Memang saya tidak pernah bersentuhan secara fisik setetes pun. Saya tidak pernah menyentuh apa namanya rambutnya, sehelai rambutnya, kukunya, pipinya, hidungnya, apalagi sekeliling tubuh. Tapi kan di framing sedemikian rupa, seolah-olah saya melakukan pelecehan seksual. Sekali lagi saya akan merasakan, saya tidak pernah bersentuhan apapun dengan orang ini secara fisik yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Setelah kita cek apa yang diadukan itu, ternyata adalah sebuah komunikasi di tahun 2022 yang lalu. Satu tahun lebih yang lalu, kalau tidak salah kurang lebih di bulan Maret tahun 2022. Dan waktu itu dalam suasana becanda-becanda kan. Kenapa demikian? Karena pelapor ini adalah, udah kayak adik saya orang yang sesama Nasdem, kebetulan bahkan satu dapil dengan saya. Bahkan kita saling support, mensupport. Ingat ya, saling support, mensupport. Berbagai kegiatan yang kita saling mensupport. Ada suasana yang kita bercandaan-bercandaan, maka muncullah itu saya WA. Karena waktu ketika handphonenya putus, saya sudah sampai rumah, wifi kurangin, maka saya WA-WA. Itulah muncul kalimat yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual verbal. Tapi itu toh sekali lagi. Saya tidak mempublish itu kemana-mana, itu grupa chat kita berdua. Itu ingat, tahun 2022 kurang lebih bulan Maret. Sedangkan pelaporan konon atau pengaduan adalah tanggal 10 April yang lalu. Artinya ada faktor satu tahun lebih. Saya tidak nyangka, aduk saya ini, yang mungkin entah silap, entah apa dan sebagainya, saya juga tidak berpertensi apapun, entah apa yang terjadi, mengadukan saya. Saya, mohon maaf, mengukur tentang tingkat persahabatan, persaudaraan, kok jadi tipis begitu. Padahal, lagi-lagi kalau memang ada sesuatu, kita bisa diskusikan orang Indonesia sama Pak. Tapi lagi-lagi yang harus dipertegaskan yang sudah di-framing, saya tahu yang memframing. Semuanya ini tidak lepas dari juga persoalan politik akhirnya. Ada ini bagaimanapun, ini adalah tahun politik, ada Pilpres dan sebagainya. Tapi jelas, ada upaya mendramatisasi sedemikian rupa. Bahkan, ada namanya tempo palsu segala, saya yang akan mengetahui. Catat ya, urusan ini. Saya yang akan memimpin langsung untuk mengejar mereka nanti. Karena betapapun hebatnya teknologi mereka, kita tahu siapa-siapa di dalam. Sekali lagi, kita kembali kepada materinya. Materinya, sekali lagi, ini dalam suasana dan awal yang bercanda-bercanda. Bahkan, sekali lagi, kalau toh itu dikatakan sebagai pelecehan seksual pertal. Itu bisa diukurlah apakah itu berupa pelecehan. Tetapi, sekali lagi, saya menyerahkan ke aparat hukum. Apakah karena sudah berupa dumas, pengaduan masyarakat. Jadi, itulah yang akan kita lakukan. Menunggu apa yang proses hukum. Kita menghormati setinggi-tingginya proses hukum. Bahkan juga melakukan.